Tikus ini, IQ 150, sampai di rumah, ada ranjang, ada jam, perabotannya tidak terlalu kuno, benang, korek api, dan ada satu yang enak dipandang, poster wanita di pantai, saat tikus, mau tidur, tiba-tiba tembok, masuk sebuah paku besar, paku kedua dan ketiga, dekat ke arahnya, tikus yang berada di tengah, tidak aman, ia pun pergi, ternyata pria itu, di luar sedang bor, terus mengebor, di saat itu, sebuah paku besar menghalangi jalan tikus, dan ia di kepung, tidak bisa bergerak, saat pria, akan mengebor yang terakhir, kehabisan listrik, ia mengambil palu, baru mau pukul, kakaknya buka pintu, saat itu, tikus berhasil kabur, hari itu mereka sedang angkat bak mandi, tikur sengaja, bersembunyi di balik botol, berhasil buat pria itu kaget, keduanya masuk ke bak, dan turun ke bawah, main roller coaster gratis, saat sudah selesai, tiba-tiba, baknya jatuh ke dalam es, saat mereka balik, ingin balas dendam ke tikus, di lantai pasang banyak jebakan, keduanya menunggu sepanjang malam, saat sedang tunggu, tikus keluar, datu senang, bersiap masuk permainan, melihat tikus, dengan santai, melewatinya, melompat, ke atas lemari, berjalan, loncat keseberang pakai lampu, melalui tiga lengkungan, sampai atas kaleng, melihat tikus loncat, mengambil ceri, dilempar ke bawah, jatuh ke bawah, terkena jebakan, sebuah jebakan bergerak, satu demi satu datang ke arah mereka, rencana datu tidak berhasil, mereka berdua terjepit, mereka berdua, ambil penyedot debu mengejar tikus, tikus bergegas masuk ke dalam lubang, datu memasukkan alat ke dalam lubang, melihat saluran penyedot debu, keluar air, kantong di dalam mesin keluar, keduanya tidak senang, dan tidak tahu, yang tersedot, pipa saluran pembuangan, kantong di hadapannya semakin besar, tikus di jendela, menyaksikan, air kotoran ini semuanya keluar, mereka berdua, gagal, tidak ada cara lain, membayar, orang datang, untuk menangkap tikus, cara mereka berbeda, dapat mendengar posisinya, dengan mencium sudah bisa tahu hewan apa, disini ada tikus, mendengar itu, ini adalah orang yang tepat, penangkap tikus sudah bersiap, mulai mencari, ia menemukan tiga petunjuk penting, ia sudah kerja puluhan tahun, pengalamannya banyak, mengeluarkan alat, pakai sebuah kapitan dan ambil, betul, seekor jantan, dan mengambil itu, dimasukkan ke dalam mulut, merasakannya, harus berhasil, kenali diri sendiri dan musuh, perang dimulai, ia mulai bergerak, menggunakan alat, mulai melihat, posisi lubang tikus, tiba-tiba tidak ada sinyal, saat itu tikus, mulai beraksi, mengeser tali, ke pipa saluran, bergegas pergi keluar, saat penangkap tikus, sadar talinya putus, di saat itu, kenapa familiar, bergegas lihat jendela, memperbesar 30x, melihat tikus, mengaktifkan saklar, roda berputar, mulai menarik, penangkap tikus, dari lantai 2 ke lantai 1, merusak pintu keluar, dan berhenti di luar, terpenting, tikus tau dia, suka makan kotoran, kasih dia 1 biji, dan kembali ke rumah, penangkap tikus diselamatkan, di depan, mendapat pukulan serius, dalam karirnya, ini sebuah kemaluan, Datu kembali ke rumah, rumahnya kacau balau, keduanya ke dapur, dan sadar, sandwich bergerak, Siao Kuan ambil panci, mulai bergerak, Datu yang kehilangan akal, terus mengejar tikus, tikus kecil mengenal jalan, tapi Datu semakin naik, semakin sempit, ia pun tersangkut di lubang, Siao Kuan buru-buru ambil senter, diarahkan ke Datu, tikus mengambil kesempatan, melepas tombol gas, di saat itu, senter rusak, dan kebetulan, tikus pindah rumah, Hal pertama, agar masalah selesai, ia nyalakan korek api, mulai keluar api, di saat itu, Datu terlempar keluar, dan masuk ke dalam sungai, jatuh ke dasar, di atas bak mandi, di situ Siao Kuan, terlempar ke lemari, baru ingin bangun, lemari belakang, jatuh ke tubuhnya, palanya tertimpa dan jari terjepit, di saat itu Datu kembali, Dan Siao Kuan, juga sudah beranjak, keduanya mulai, dengan pengalamannya sendiri, mengayunkan tangan, selanjutnya, akhirnya, semuanya, ternyata Datu, mulai marah dan kesal, ambil senjata dan menembak, tikus panik, bergegas masuk lubang, Ia memasukkan senjata ke lubang, tapi ia tidak tahu, di bawah pistol, ada bom penangkap tikus, saat tembak, langsung, dari bawah meledak, lantai pun hancur, keduanya langsung, terjatuh ke bawah, Mereka berdua, mulai merapikan rumah, ingin lelang rumah itu, dengan harga tinggi, rumah bersejarah ratusan tahun, memiliki nilai koleksi bagus, banyak orang datang lihat rumah, lelang dimulai, orang di bawah, berjuang, mulai buka harga, Di saat ini, tikus keluar, Xiaokun menggerakkan tangan, untuk menangkap tikus, tangan licin, tikus masuk ke dalam baju, ia pun geli menari-nari, rokok di tangan, masuk ke dalam rambut gadis pirang, mengeluarkan asap, gadis pirang panik, Datu datang meniup, mencoba buat api padam, ia mengambil bir, dan dituangkan kesana, keadaan jadi kacau, tapi orang tua di atas, masih, Lanjut lelang, Xiaokun membawa saluran air, tapi untungnya api sudah padam, Datu marah, langsung masukkan air ke dalam lubang tikus, Xiaokun buka keran paling keras, tikus menganggap, setara dengan tsunami, menyelamatkan diri, itu dia, kelelahan berlari, naik ke atas kaleng, lelang sudah sampai harga tinggi, Di saat itu, air menghancurkan tembok, orang di dalam terbawa, terseret keluar, Datu saat itu, hatinya kuat, tidak apa-apa, selama rumah masih ada, lelang masih lanjut, rumah mewah rubuh, Mereka berdua putus asa, menyetir ke pabrik, tikus setan kecil, juga ikut, mereka berdua kelelahan, tertidur di atas meja, pada saat itu, tikus dengan IQ tinggi, mulai beraksi lagi, Mengganggu mereka berdua, melihat keluar jendela, pabrik tali hidup, ternyata tikus, mengubah jadi pabrik pengolahan makanan, berbentuk bola keju, dan rasanya enak, setelah itu mereka, meningkatkan produksi, tikus yang pintar, bertanggung jawab atas periksa kualitas, sejak saat itu, mereka berdua, menjadi pemenang, baik, saya Muzili, sampai berjumpa lagi, Terima kasih telah menonton